Halo halo bosku oke kembali lagi kita di channel saya Dunia Automotive oke hari ini saya baru dapat terima kereta Proton Iswara ya dimana kereta ini bermasalah bila side steering tidak akan bunyi lah kita side steering sebelah kiri ada bunyi bunyi pelik lah kita side sebelah kanan pula dia tidak bunyi jadi masalah kereta ini bila kita side sebelah kiri dia akan bunyi lah dia akan bunyi jadi saya cek tadi sini saya perasan bunyi itu datang dari sini lah dia punya oksobom mounting jadi ini kita tinggulah sebelum kita tukar dia punya oksobom mounting langkah bagusnya kalau kita tinggul macam mana kita kasih kempem dia punya masalah betul-betul ini ataupun masalah lain lah jadi kita tinggul nih saya akan start keretanya jadi saya kasih tunjuk kamu bunyi itu macam mana oke sekarang saya di dalam kereta saya kasih tunjuk kamu dia bunyi lah bila kita side sebelah kanan dia tidak bunyi lah oke sebelah kanan ah oke bila saya pusing sebelah kiri bunyi itu kamu boleh dengar lah oke oke kamu boleh dengar inilah ini dia punya bearing dimana bus ini dia ada satu bearing oke sebuom mounting ini dia ada satu bearing lah jadi bearing itu sudah jam lah jadi itu kita kena tukar oke tanpa membuang masak kita tukar nih macam mana cara tukar oke seperti biasa kita kena kita kena buka tayar dulu peter kita taruh dibawah lah untuk safety oke 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 ini saya akan buka lah ini nut sama di bagian bawah sama atas lah ini dua nut nah saya buka tapi sebelum kita buka kita kena marking dulu lah sebab di bagian atas nih dia punya nut tuh dia ada chamber lah tempat elemen lah jadi dibawah dia nut biasa sih ya oke kalau saya marking begini saya akan marking begini supaya bila kita pasang balik kita ikut tadi lah yang saya garis tadi oke oke kita buka saya menggunakan box 19 lah oke kita timbaks ya pas itu bagian sini kita kena tahan lah oke oke bagian bawah saya menggunakan box 17 tahan sebelah oke oke ini pas itu ini kalau susah keluar kita bertukul lah oke ini baru tukar lah oke itu bracket host di belakang dia ada satu nut process 12 oke ini sudah cabut nah screw 12 setelah ini kita kasih lepas lah oke seterusnya kita kena buka lah dia punya nut atas menggunakan box 19 sambil kita buka ini sambil kita pegang bawalah nanti terjatuh oke karena dia punya drag sub boot nanti koyak lagi oke oke ini 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 oke sekarang saya akan cabut lah oke ini dia tadi tadi inilah kita tukar nah kalau nampak memang dia jam lah oke ini dia punya bus lah ini yang kita tukar nah kemudian nampak dia sudah sangkut-sangkut lah itu oke jadi saya akan menggunakan ini lah menggepit spring itu tembak kita ambil sebelah ini ini bagian sini lah oke oke ini kita tukar lah oke sekarang ini kita boleh buka lah dia punya nut ini nut 11 saya timbak ya oke nah ini kita menukar sudah jam oke kita letak begini ambil box ini kita boleh tukar lah oke nah ini oke ini baru bearing baru kita akan pasang lah oke ini kalau kita pasang kita kasih begini lah gini oke oke sudah masuk oke sekarang kita pasang balik oke kita pasang balik oke itu ini ini setelah itu kita timbak balik oke sudah kita pasang setelah itu kita kasih lepas balik dia punya bus oke saya tukar satu kali alang-alang bus pun berapa satu kali dengan bus baru sekarang saya akan pasang pastikan ini tempat duduk bagian atas oke saya akan pasang dulu bagian bawah punya nut oke setelah itu pasang nut selamat menikmati kita tidak boleh terlampau kuat nanti nut ini pandai patah bagian atas nah gitu selesai oke nut break it punya break kita pasang balik kita guna command ring cut oke cukup salasai oke selesai selesai oke sudah selesai tukar dia punya sebuah penting sama ada punya bearing lah oke sebelah pun sudah saya tukar juga disini saya tidak dapat buat video sebab cara buka sama juga oke 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 kita try pusing kamu boleh dengar bunyi hilang oke bunyi hilang saya set sebelah kiri oke memang tidak selesai selesai sampai sini saja semoga bermanfaat lah kepada yang ada kereta proton suara itu berikut cara inilah kalau sekiranya ada masalah bunyi bila kita sering tapi kita cek dulu sebelum kita buka lah mungkin sampai sini sejak jumpa lagi dari lain hari oke salam alternatif alternatif